Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama analis panin sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan ISG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Isla Bimo Prakoso, analis panin sekuritas. Terima kasih Mas Bimo telah bergabung bersama kami. Mas Bimo, kalau kita lihat untuk pergerakan ISG hari ini yang kemarin ditutup memerah, lalu kita lihat pagi hari ini sampai dengan penutupan hari ini menghijau. Anda melihat apa sebenarnya yang menjadi penopang ISG hari ini? Oke, jadi untuk penopang ISG hari ini itu ada dua faktor. Pertama, di sini pasar menyambut positif akan pembatasan baru yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi pembatasan yang baru ini itu kemarin dikira bahwa kita akan melakukan PSBB lagi kayak dulu. Tapi nyatanya sekarang pemerintah itu masih memberi ruang untuk kegiatan ekonomi. Sehingga di sini kegiatan ekonomi tetap berjalan, setidaknya nggak berhenti sama sekali kayak waktu kita di 2020. Setelah satunya juga kita bisa lihat sektor konstruksi, itu masih boleh beroperasi 100% namun tetap dalam protokol khusus. Nah yang kedua di sini adalah kalau kita lihat sebetulnya ada gelombang peningkatan dari investor-investor retail, yaitu investor individu, di mana ini tanda bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia awareness-nya terhadap pasar modal itu semakin meningkat. Jadi di sini kita lihat juga penambahan investor cukup banyak akhir-akhir ini, dan di sini juga menjadi driver untuk meningkatnya IHSG kita. Makanya sekarang kita lihat IHSG naik cukup signifikan, sedangkan sampai 1% lebih, di mana ini adalah tanda kalau sebetulnya optimisme kita terhadap progres dari pandemi ini sebetulnya semakin positif. Nah itu dia Mas Mimo, kalau kita lihat naik 1,45% untuk IHSG hari ini, selain tadi ya sentimen dari domestik, Anda melihat seberapa besar sih sebenarnya sentimen global juga terkait dengan kemenangan Demokrat di Georgia, serta aksi demo di Capitol, Amerika ini mempengaruhi penggerakan IHSG kita hari ini? Oke, jadi kalau kita lihat dari aksi demo yang terjadi di Capitol Hill, itu sebetulnya memang bisa menjadi katalis positif ya. Hanya kalau kita lihat untuk jangka panjang, sebetulnya posisi atau stance dari konstitusi di US ini cukup tegas, bahwa transisi Joe Biden untuk menggantikan Donald Trump itu tetap berlangsung. Hal ini didukung oleh pertama, jadi Mike Pence, itu wakil presiden dari Donald Trump sendiri juga, mereka, dia sudah menyatakan bahwa Joe Biden itu menang dan itu diakui secara hukum. Kedua, kita juga lihat beberapa dari petinggi Partai Republik, itu juga meski mereka mendukung Donald Trump, namun mereka mengakui secara hukum bahwa Joe Biden memenangkan pemilu ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, juga kita melihat bahwa pemilu di US ini menyatakan bahwa Senat di US itu mayoritasnya sekarang adalah Partai Demokrat. Ini ditunjukkan setelah Georgia runoff selesai, dan ini juga ada tambahan dua kandidat dari Demokrat, sehingga kedepannya pasar ini memiliki ekspektasi kecenderungan Partai Demokrat untuk memiliki kebijakan fiskal yang lebih agresif. Dan sekarang lagi pandemi. Jadi hubungannya apa? Kalau kita lihat dulu, kayak dari krisis The Great Depression, 1932, itu ada program New Deal. New Deal itu yang diterapkan oleh Franklin Roosevelt untuk meningkatkan agregat demand. Di 2008, Housing Bubble, itu juga ada program namanya Troubled Asset Relief Program, itu untuk meningkatkan stimulus ekonomi di tahun 2008, itu juga untuk nge-boost agregat demand. Jadi kalau kita berkaca dari krisis-krisis sebelumnya, itu memang government intervention itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan agregat demand. Dan ini harapannya di sini akan dilakukan hal yang sama untuk ketika Senat ini dikuasai oleh mayoritasnya itu Demokrat. Jadi akan lebih lancar untuk melakukan kebijakan-kebijakan fiskal. Dan harapannya ketika fiskal ini lebih agresif, dampaknya apa? Pertama, di US ini juga bisa ada kegiatan ekonomi yang lebih lagi. Kedua, di global, stimulus fiskal dari US ini akan berpotensi untuk meningkatkan jumlah dolar yang beredar di pasar keuangan global. Jumlah dolar yang beredar lebih banyak, itu dampaknya adalah mata uang-mata uang dari negara-negara di luar US itu ada potensi untuk terapresiasi. Di mana di Indonesia, kalau kita hubungkan, di sini bisa menjadi katalis positif ketika dolar terapresiasi, karena ketika sedang pandemi seperti ini, ekonomi tertekan, itu banyak sekali perusahaan yang sebetulnya merugi akibat beban hutang dan beberapa beban hutang itu dalam mata uang asing, sehingga di sini menjadi beban. Jadi itu harapannya dari stimulus fiskal US yang kita harapkan di Indonesia. Tapi sebenarnya seberapa besar sih kekhawatiran investor terkait dengan tadi ya, kebijakan-kebijakan yang akan diambil nanti? Oke, jadi untuk kebijakan yang akan diambil, sebetulnya kalau kita lihat dari investor, itu malah cenderung lebih positif terhadap demokrat. Pertama, kita kan sudah bahas yang masalah dari stimulus fiskal, bagaimana itu transmisinya bisa membangkitkan ekonomi. Kedua, ini untuk jangka yang lebih panjang lagi, ada kecenderungan kalau demokrat yang menguasai, itu biasanya pajak itu juga bisa lebih agresif lagi. Pajak yang lebih agresif itu memungkinkan pelaku usaha di Amerika, itu untuk merelokasi mereka punya bisnis di luar Amerika. Sehingga di sini adalah insentifnya untuk mencari keringanan pajak, di mana mereka beroperasi. Dan di sini berarti ada potensi juga beberapa bisnis, ataupun dana, kapital, itu akan ada dampak spillover ke negara-negara, khususnya negara berkembang. Itu yang biasanya terjadi ketika memang satu dari presidennya itu juga dari demokrat, dan apalagi sekarang senatnya dikuasai oleh mayoritas itu dari partai demokrat. Namun mungkin yang menjadi concern adalah dari rusuh yang terjadi di Capitol Hill, tapi kita lihat sebetulnya didorong, didukung oleh stance konstitusi yang cukup kuat dan cukup tegas, bahkan dari beberapa petinggi partai republik, sebetulnya transisi Joe Biden untuk menggantikan Donald Trump itu akan tetap terjadi. Jadi sebetulnya direspon positif oleh investor. Oke, baik. Nah kalau kita kembali lagi ke domestic ini, atau kita melihat perkembangan tadi terkait dengan beberapa harga saham yang juga naik. Ini kita lihat tadi ada sektor pertambangan di sesi satu melonjak lebih dari 5 persen, Mas Bimo. Ini Anda melihat apa sebenarnya pemicunya? Kita lihat pertambangan di sesi satu tadi cukup baik. Oke, jadi kalau kita lihat dari pertambangan, ini tentu didorong oleh satu. Ini sudah ada ekspektasi dari pemulihan ekonomi. Ini kita bisa lihat dari indikator purchasing managerial index, itu di China contohnya, itu masih dalam level yang ekspansif, yaitu di atas 50. Yang kedua, sebetulnya ini lebih kita melihat kepada ada dispute antara China dan Australia, sehingga di sini China ini kebijakan untuk impor batubara dari Australia ini semakin ada masalah yang akan terjadi. Jadi di sini kita melihat otomatis supply-nya akan terganggu, dan ini yang menyebabkan harga batubara untuk melonjak tinggi. Ketika kita lihat juga beberapa hari lalu memang harga batubara sudah melonjak tinggi, bahkan kemarin sampai menyentuh angka di 80 USD, walaupun sekarang sebetulnya kita lihat masih terkoreksi sehat, hanya ini menjadi katalis positif untuk emiten-emiten batubara yang ada di Indonesia. Oke, baik. Mas Bimo, ini kalau kita lihat juga saham-saham BUMN saat ini juga banyak yang melirik, bahkan tidak hanya dari kita, tetapi juga ini asing nampaknya juga mengincar saham-saham ini. Rekomendasi dari Anda tentunya terkait dengan besok, saham-saham apa saja dan sektor apa saja yang patut untuk dikoleksi, serta bagaimana perkiraan Anda terkait dengan IASG besok? Oke, jadi untuk IASG besok, ini sebetulnya masih ada potensi penguatan, hanya penguatannya mungkin tidak sekuat sekarang, karena sebetulnya sudah price in dampaknya dari satu, pembatasan baru yang ternyata tidak seketat yang di tahun 2020, kedua dari optimisme global. Untuk besok yang kita bisa lihat adalah sektor, salah satunya sektor konstruksi. Kenapa sektor konstruksi? Pertama, sektor konstruksi ini tetap menjadi prioritas pemerintah. Kedua, dari pembatasan yang baru, sektor konstruksi ini mendapatkan pengecualian, tetap beroperasi dalam kinerja 100% walaupun masih dalam protokol. Otomatis ini tertranslasi pada burn rate dari beberapa emiten di sektor konstruksi, jadi tetap bisa melakukan pekerjaan, melanjutkan progres-progres, otomatis di sini yang kita harapkan pendapatannya pun juga bisa setidaknya meningkat dari apa yang terjadi waktu tahun dari 2020. Dan kita juga bisa melihat beberapa saham konstruksi, contohnya PT PP dan Mujaya Karya, itu juga kita masih optimis, kita masih merekomendasikan baik, kita punya target price di 2200, terus juga adik karya walaupun sedang suspend, kedepannya juga kita masih melihat potensi. Adik karya dan waskita karya juga kita masih optimis, dan kita punya target price di angka 2200. Hal ini juga dorong oleh prioritas pemerintah, yaitu di sektor infrastructure. Oke, melihat tadi berarti asing nampaknya masih akan mengincar saham-saham BUMN ini kah menurut Anda? Yes, kita melihat juga masih ada potensi untuk mengincar saham-saham ini, karena juga memang kita lihat dari pertama, pemerintah itu masih memiliki prioritas yang tinggi untuk sektor infrastruktur. Hal ini didukung oleh anggaran kementerian PUPR, itu adalah kementerian yang anggarannya paling tinggi di antara kementerian atau lembaga yang lainnya. Sebetulnya selain infrastruktur, juga kita masih bisa melihat sektor lain. Poinnya di sini adalah sektor yang memang tipenya itu siklikal. Siklikal itu, jadi memang kalau ekonomi sedang recovery, sektor-sektor yang siklikal itu ada potensi untuk naik lebih lagi. Makanya di sini juga kita bisa melihat contohnya ada Adaro, terus kita juga bisa melihat adanya PTBA, apalagi dari komoditi. Karena komoditi itu kan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, permintaan akan komoditi juga semakin baik, yang akhirnya terperanslasi di, kita emiten-emiten punya pendapatan. So, makanya juga kita melihat di sini ada asing yang juga semakin netbuy. Sebetulnya netbuy juga ini didorong oleh faktor global, jadi asing sudah mengantisipasi bahwa dengan demokrat yang menguasai, yang menjadi mayoritas di Senat US, ini harapannya memang spillover, yang akan dirasakan oleh negara-negara berkembang. Baik, terima kasih Mas Bimo telah bergabung bersama kami, Pemirsa Islah Bimo Prakoso, Analis Panin Sekuritas. Terima kasih.